Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau BP2MI mendatangi sebuah rumah di kawasan Maruda, Cilincing, Jakarta Utara. Rumah itu diduga menjadi tempat penampungan puluhan calon ABK. Saat penggerebekan, ditemukan puluhan calon ABK yang sudah setahun menanti kejelasan nasib mereka. Sekitar 50 orang calon ABK ditampung di dalam kamar berukuran 2x3 meter yang masing-masing diisi 4 hingga 5 orang dari berbagai daerah. Para calon ABK diajak bermediasi dan tak sedikit dari mereka yang mengaku dipunggut biaya oleh oknum tak bertanggung jawab, bahkan dokumen pribadi mereka ditahan pihak perusahaan. Dari 50 calon ABK itu hanya 19 calon ABK saja yang setuju ikut BP2MI. BP2MI akan memeriksa peruntukan dan validitas perizinan perusahaan PT. Abadi Mandiri Internasional sebagai perusahaan perekrut. Kita yang akan melindungi kalian, hei, jangan takut ya. Tadi sudah kandah ke teman-teman kalian dan keselamatan yang tertampung di BP2MI. Abadi Mandiri Internasional sebagai perusahaan yang merekrut mereka dan menjanjikan akan memberangkatkan. Tapi ketika mereka mendapatkan jawaban dari pihak pimpinan, HRD, bahwa kebenangkatan mereka tidak pasti, mereka jika tidak ikut dengan ketentuan perusahaan, maka mereka harus keluar. Dengan konsekuensi, semua dokumen ditahan. KTP, IJASA, asli, kemudian kartu keluarga asli, kemudian paspor, kemudian buku pelaut. Dan mereka harus mengembalikan biaya selama mereka berada di penampungan ini. Ada yang 29 juta, 26 juta, 20 juta.